Hari ini kita tuh akan ada talk show dengan topik Life After School. Wih, berarti ada best juga dong? Iya dong. Hari ini kita akan ada 3 best yang juga alami dari SCKT-SCB. Dan ada status, mereka semua akan share pengalaman mereka yang pas dengan topiknya kita hari ini. Iya, pasti seru banget nih, Nek. Iya. Iya. Tapi sebelum itu, kayaknya kita siapa? Iya, apa bilang? Tak kenal semuanya. Ladies first. Oke, aku duluan ya. Halo semuanya, nama aku Franciska Lirayu Widiasuti dari SCB Citraindah. Kalau partner aku, siapa yang namanya? Masa partnernya sendiri nggak tahu sih. Halo semuanya, nama aku Warni Immanuel Dendeng dari SCK Manan. Nah, kita semua udah kenal nih. Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya, Nek? Hmm, kayaknya kita belum sapa teman-teman kita nih yang ada di sana. Oh iya, belum ya? Halo teman-teman SCB Citra Raya. Halo juga kepada teman-teman kita di SCK Jakarta. Halo teman-teman SCB Surabaya. Halo-halo teman-teman yang di SCK Manado. Dan halo juga teman-temanku yang ada di SCB Citra Indah. Halo-halo juga kepada teman-teman kita yang di luar sekolah. Di luar sekolah, Citra Bekat. Wih, ramai ya. BTW nih, tadi kita nonton video apa sih? Nah, oh video yang tadi. Iya, tadi itu video berisi aktivitas-aktivitas yang dilakukan teman-teman kita di SCK dan SCB. Wih, kelihatannya tadi seru banget ya. Iya. Momen kamu nih. Ada nggak sih momen-momen indah yang kamu alami waktu SMA? Wah, kalau aku silir banyak banget. Jadi aku tuh di sekolah aku ada gengnya aku ya. Terus kita tuh sering banget melakukan banyak aktivitas-aktivitas sama-sama. Kayak misalnya hang up di kantin, ngobrol-ngobrol dan having fun sama guru-guru. Aku juga banyak banget ya yang sampai sekarang masih stick sama aku. Kalau kamu, Lira, gimana? Kalau aku ada juga banyak banget. Kayak yang tadi yang seperti dilihat, kita motivation day bersama, bermalam bersama. Terus kita tuh sering banget melakukan banyak aktivitas-aktivitas sama-sama. Terus kalau di sekolah juga. Wah, ramai sekali kalau di sekolah tuh. Sampai kita ada satu ingatan di saat kita lagi membuat es krim. Wow, that's so cool. Iya, tapi sayangnya nih, kita sudah di tahun ajaran kita nih yang di akhir. Iya, sedih banget ya, Lira. Tapi, Lira, kamu pernah penasaran nggak sih nanti kita di perkulian seperti apa? Iya nih, aku penasaran banget. Seperti apa ya kulian nanti? Nah, pas banget nih. Guest kita yang pertama akan mencari tentang life and social. Kita akan perlu untuk kuliah nanti. Ih, siapa nih guest kita yang pertama? Namanya Kak Arsia. Dia tuh alumni dari SCB Surabaya. Oh, aku tahu. Dia ini yang berhasil masuk ke Universitas Ciputra, bukan? Yup, betul sekali. Yuk, kita sapa. Halo Kak Arsia. Selamat pagi. Halo Kak. Selamat pagi, Kak. Kak Arsia. Kak Arsia, gimana ya? Kayaknya kita perlu panggil sekali lagi deh. Iya. Selamat pagi ya. Oke. Halo Kak Arsia, selamat sore. Sore Kak Arsia. Kayaknya Kak Arsia lagi ada ethical, 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 peace. Nah, ini. Lir. Aku ada question lagi nih. Apa? Kamu tuh, kalau sekarang ya, consider yourself sebagai orang yang sosial nggak? Kalau aku sendiri sih, aku sebenarnya orang yang tertutup. Jadi, untuk bersosialisasi dengan teman-teman tuh agak sedikit susah. Tapi, aku akan berusaha. Kalau kamu? Nah, pasti. Kalau aku, agak tertutup, tapi sama sih. Jadi, masih belajar bagaimana mau sosial. Nah, tapi untung nih. Hari ini ada Kak Arsia yang akan ajarin kita, social skills and life skills kita. Halo Kak Arsia. Amat sore, Kak. Halo. Gimana kabar? Apa kabar Kak Arsia hari ini? Baik. Nah, baik. Jadi, Kak, hari ini boleh nggak cerita tentang pengalamannya? Viewers kami udah penasaran nih. Oh iya, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan, Kak. Ini berarti langsung aja ya. Iya. Iya. Aku share screen dulu. Oke. Oke. Terima kasih. 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 belum ya main map-nya? Sudah, kak. Sudah. Jadi, ini soft skill needed in college. Yang pertama, ada public speaking and presentation. Nah, kenapa kok kita penting banget nih buat belajar public speaking and presentation? Karena semakin kita kuliah tuh semakin banyak matang kuliah yang perlu. Kemampuan public speaking yang baik, kemampuan presentasi yang baik, dan hal ini nanti akan sangat berguna buat dunia kerja juga. Dan yang keuntungannya tuh apa? Kita punya skill public speaking and presentation yang baik. Yang pertama, kita punya career advancement. Maksudnya adalah, dari kuliah pun kita udah bisa punya career advancement. Contohnya, kalau kita punya public speaking yang baik, kita bisa organisasi, kita bisa gabung kepanitiaan, atau bahkan jadi kayak ketua BEM mahasiswa gitu. Nah, itu bakal berguna banget buat CV-nya kalian nanti, gitu. Terus, boost confidence. Boost confidence nih juga penting banget, jadi kalian jadi punya confidence yang lebih, gitu. Terus juga, personal development and satisfaction. Kalau kalian bisa represent diri kalian di depan umum, dengan percaya diri, kalian pasti juga punya pengembangan diri yang baik, dan juga puas terhadap diri kalian. Dan yang terakhir, make new social and professional connection. Jadi, kalau bisa public speaking dengan baik, presentasi dengan baik, kalian juga bisa punya koneksi, koneksi yang banyak selama kuliah, dan nanti koneksi itu juga bisa berguna buat di dunia profesional kerja, gitu. Itu buat yang public speaking and presentation. Terus, yang selanjutnya, time management and priority scale. Apa sih itu maksudnya? Jadi, manajemen waktu itu sangat berguna waktu kuliah. Karena kan kalau dulu SMA kan, ini ya, jadwal pelajarannya itu kan udah langsung dikasih kan dari awal. Kalau waktu kuliah, kita dibebasin ngatur SKS sendiri, tapi kan jadwalnya bisa beda-beda. Bisa mungkin pagi ada kelas, siang nggak ada, terus sore baru ada kelas. Jadi, time management itu penting banget. Apalagi buat yang kuliah, terus misal sambil mau aktif organisasi, atau mungkin sambil bisnis, gitu kan ya. Jadi, emang butuh banget time management supaya nggak stress, gitu, menjalani kuliah. Terus juga lebih produktif. Dan itu sih. Jadi, pengatur-pengaturan waktu itu penting banget. Terus untuk priority scale atau membuat skala prioritas itu apa maksudnya? Jadi, ya kalian buat skala prioritas pertama tentang waktu. Jadi, mana nih sekarang harus ngerjain apa dulu yang penting? Misal bisa uji, jadi harus apa ya, mempersiapkan apa dulu yang lebih penting. Mesti aktif organisasi, boleh, tapi juga harus perhatiin akademik juga. selain itu juga ini tentang keuangan. Jadi, manage finance itu juga penting. Misal, buat yang kuliah terus merantau, gitu kan, pasti kan dapat ini ya, uang saku, misal dari orang tua. Nah, itu juga harus diatur pengeluaran mana yang untuk kebutuhan, mana yang untuk keinginan, gitu kan. Jadi, untuk time management and priority scale ini kalau sudah direncanakan dengan baik, kita bisa plan a good future. Selanjutnya, ada adaptation and interpersonal skill. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, karena ketika kita masuk ke dunia kuliah, itu pasti beda banget lingkungannya sama waktu SMA, ya kan. Ini penting banget sih buat punya adaptasi, skill adaptasi yang baik, karena bukan kita yang, bukan lingkungan yang menyesuaikan kita, tapi kita yang menyusahkan lingkungan, gitu. Kita juga harus bisa survive in competitive work environment, karena dari SMA mungkin itu udah ngerasain kan kalau kompetitif antar siswa gimana, sampai kompetitif antar mahasiswa sampai nanti itu berlanjut di dunia terjadi juga kayak gitu. Lalu, interpersonal skill. Apa sih interpersonal skill itu? Interpersonal skill itu cara kita mengenali orang lain, cara kita berkomunikasi juga dengan orang lain. Jadi, kita harus tahu nih gimana caranya komunikasi sama orang yang sikapnya apa? Mungkin yang introvert atau extrovert bedanya komunikasi gimana supaya komunikasi itu bisa lebih efektif. Dan juga dengan kita mengembangkan skill adaptasi dan interpersonal skill ini bisa expert opportunities, jadi membuka banyak peluang baru untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Selanjutnya, teamwork and collaboration. Ini juga penting banget karena kita kan makhluk sosial ya, semua pasti butuh namanya kerjasama-sama orang. Kalau berdasarkan pengalaman saya, selama kuliah emang sering banget kelompokan, kelompokan ya, kerja kelompok gitu. Jadi, pastilah muncul namanya konflik, gitu-gitu itu udah pasti sama lah sama itu. Jadi, punya yang baik itu bisa blending ideas, build trust, terus juga improve flexibility, kita jadi semakin fleksibel sama orang dan juga dari kita kerjasama itu mau mungkin untuk menemukan ide inovatif. Nah, selanjutnya, ini creative and innovation. Kalau creative and innovation ini mungkin udah hal yang biasa ya buat anak-anak SCB sama SCK udah ini banget lah, udah ngerti banget lah kreatif, inovatif itu kayak gimana. Jadi, emang ini berguna banget. Jadi, kalian juga harus express yourself, gitu lah. Dengan ide-ide inovatif itu bisa menambah halian, juga bisa improve productivity, lebih produktif lagi, menambah partnership dan relationship. Jadi, kalau kita punya ide kreatif, kita bisa kerjasama sama orang. Terutama, kalau universitasnya model kayak aku gini, DC kan, kita juga kayak kalian juga dari SCB, dari SCK, dari entrepreneur ya. Jadi, skill ini penting banget buat bisa kalian mau buka bisnis, mau nggak cuma buka bisnis, kita jadi intrapreneur juga perlu berwawasan kreatif dan inovatif, itu juga perlu. Dan juga, yang jelas hal ini add value to yourself. Jadi, kita jadi punya nilai tambah. Nah, next, yang terakhir ini critical thinking and problem solving. penting. Ini penting banget karena sebenarnya nggak cuma untuk kuliah aja, tapi untuk dunia kerja juga penting. Dunia buat hidup kita juga penting ya, karena ini skill buat hidup, jadi bukan untuk kuliah aja. Kita punya kemampuan berpikir kritis dan juga problem solving yang baik, itu sangat penting. Kita jadi bisa berpikir yang baik, terus juga memanagement resiko, jadi kita bisa memilih, mengambil keputusan yang terbaik itu yang seperti apa, terus kita juga bisa meningkatkan lagi komitmen. Kalau kita punya komitmen lebih tinggi, lebih baik kan, pasti kita juga bisa berusaha untuk mencapai komitmen itu lebih baik lagi. Jadi, pesannya sih dari saya ya, buat kalian yang kelas 12 mau masuk kuliah, dipersiapkan, dipersiapkan soft skill-nya ini yang udah saya jelasin, tapi yang terpenting itu nikmatin aja prosesnya, karena proses itu prosesnya itu proses pembelajaran yang banyak banget, mungkin lebih ya dari SMA, karena kita ketemu lebih banyak orang dan lebih banyak yang mau lagi yang dipelajari dan nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya, gitu sih, kalau dari aku. Sekian materi dari aku, terima kasih. Terima kasih. Kak Arsia. Terima kasih. Jadi, itu nih yang kita perlu untuk perkuliah nanti. Iya, aku pasti akan coba apa yang Kak Sadi. Iya, pastinya. Dari yang tadi soft skill, untuk yang presentasi dan juga untuk yang ciri khasnya dari grup Ciputra itu, yang tadi. innovation. Iya, itu udah fast banget kita baca dari sekarang. Iya. Ada lagi Kak yang ingin disampaikan, Kak? Udah sih, segitu aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh. Ada yang mau ditanyakan. Ayo. Nanti akan ada sesi Q&A, Kak. Jadi fast. Oke, siap. Kita ada guest selanjutnya loh. Oh, kita ada guest lagi ya? Wow, oke. Dia mau ngomong tentang apa, Lira? Passion. Kamu itu. Oh, passion. Iya, kamu itu harus tahu passion setelah ini kamu mau jadi apa sih? Oke. Kira-kira Ane udah tahu belum passionnya kamu apa? I hope so sih. Semoga ini guestnya kita bisa doang aku mendalami ya. Passionnya aku itu apa. Iya. Nah. Wah. Kamu tahu nggak sih selanjutnya kita guestnya siapa? Siapa sih? Aku nggak tahu sama sekali. Serius? Kamu nggak tahu? Nggak. Siapa? Itu loh, Dr. Jonathan. Alumni dari SCK Jakarta. Oh, iya. Wah, keren banget ya. Dokter lagi. Wow, cool. Iya. Yuk, kita sapain. Yuk. Halo, selamat sore, dok. Sore, dok. Coba kita sapain satu lagi deh. Kayaknya album. Halo, sobat sore, dok. Selamat sore, dokter Jenatan. Gimana nih dokter Jenatannya? Kayaknya Redactical Difficulty kali ya. Ngomong-ngomong tentang passion? Kamu udah tahu belum passion kamu apa? I think, kayaknya aku udah tahu ya. Kayaknya passion aku tuh di public speaking. Pinter ngomong lah. Kalau kamu, kamu tahu nggak passion kamu apa? Kalau aku, ada public speaking ya. Dan juga, aku senang mendengarkan cerita-cerita orang. Jadi, sering memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Oh, wow, oke. Makanya ini pas banget ya. Kayak aku juga tadi pas denger Kak Arsia punya sharing, pas Kak Arsia bilang public speaking itu skill yang dibutuhkan, makanya aku langsung rasa pas yang bentuk aku. Berarti nanti kuliah di public speaking aku pasti udah lancar lah. Pasti. Kalau public speaking juga nggak lancar, untuk apa kita jadi AC di sini? Iya, benar. Tapi, aku juga harus berterima kasih sih kepada SCK untuk udah suruh mengajarin innovation, creativity, dan juga untuk helping me develop my public speaking skills juga. karena dari SCK yang aku belajar nih hal-hal yang amazing. Iya, benar sekali. Iya, nggak sih? Kalau menurut kamu gigit-git nggak sih? Iya, benar. Benar banget sih. Untuk di SCK, saya, aku merasa kalau mereka tuh mengutamakan hal-hal yang kamu sebutkan tadi. Pak Fajar, tolong nikah dokter Jonathan dibuka, Pak Fajar. Pak Fajar, tolong bantu. Saya nggak bisa unmute orang, Pak. Saya bisanya cuma mute. Harus jadi orangnya sendiri. ini kayaknya ada technical difficulty ya. kita ngomong dulu nih. Jadi kayak kalau menurut kayak tarik kalau bilang, kayak SCK tuh sama SCB, mereka tuh sebagai as a school udah unik banget. Karena mereka tuh dahulukan kayak passion dan innovation sama creativity. Mereka nih udah masukin sejak umur yang muda. jadi kita udah tahu nih hal-hal gini yang dari dulu. Bagus banget. Aku berterima kasih banget. Udah belajar. Nggak nyesel ya kalau masuk SCB, SCK juga. soalnya selain like the many things that we learn ada banget ada banyak banget juga memory-memory kayak tadi kita ngomongin yang tadi kita juga ngeliat di video tadi. Iya. Kalau kamu unik, favorite activity yang kamu suka bikin apa dulu waktu masih sekolah? Kenapa? Favorite activity yang kamu suka bikin? Kalau di sekolah itu favorite activity ku hanya ya duduk menengahkan guru membaca buku bercanda dan kalau misalkan lagi waktu jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah membaca novel terus menonton movie. Kalau kamu? menonton movie ya? Mungkin bahwa sih hampir mirip yang kamu bilang tadi jalan-jalan sama temen di hubungan sekolah bikin-kina acara kayak hari pendidikan nasional kayak gitu dan juga salah satu favorite activity-nya itu kadang-kadang kayak gini pas di 3MC atau jadi host acara karena aku disitu dikasih kesempatan untuk develop my public studio sepertinya dokter jenatan sudah ada oh sudah ya oke nah halo selamat sore dok sepertinya masih di mute ya dokter di mute ya oh iya pernah boleh ceritain enggak dong kenapa ceritain dong oh waktu jadi JS sempat jadi wakil dan juga ketua terus kita aturin banyak banget acar dia untuk sekolah ada banyak dan itu activities yang kita bikin eh by the way Lir ini karena karena dokter jenatan masih ada teknologi oh sore sudah keren enggak sudah sudah dokter halo keren ya iya sorry ya dari tadi ada gak bisa pakai laptop jadi ini pakai HP apa kabar dok baik sehat gimana kabar kalian oh enggak apa-apa baik dokter iya kita juga baik oke hari ini boleh cerita tentang pengalamannya enggak dok kami udah penasaran oh oke boleh paling sih saya sharing-sharing dikit aja ya tentang kehidupan dok pertama-tama kenapa mau pilih jadi dokter sebenarnya sih dulu waktu awal-awal SMA itu sebenarnya belum kepikiran mau pilih apa cuma memang dulu tertariknya ke sains dan minat terutamanya di biologi karena suka belajar tentang makhluk hidup sama malah suka seni gitu nah sempat kepikiran opsien kedokteran cuma ya belum terlalu mikir jauh gitu nah seiring dengan sekolah dulu sempat ada beberapa keluarga dekat yang sakit dan salah satunya papa juga dulu sakit sampai pernah dirawat di rumah sakit nah untungnya sih udah sembuh udah pulih dan sekarang gak masalah gitu nah semenjak itu jadi mulai terbuka gitu oh peran dokter itu sangat penting dan bener-bener terasa gitu dampaknya buat keluarga pasien dan buat orang-orang di sekitar nah setelah itu jadi mulai lebih serius ngeliat kira-kira kalau pilih kedokteran itu gimana sih mulai tanya-tanya ke orang sekitar soalnya di keluarga besar sebenarnya belum ada yang jadi dokter gitu jadi belum tahu info sama sekali nah biasa sih kalau nanya orang-orang kedokteran itu kira-kira gimana ya rata-rata pada bilang satu mahal biayanya bisa ratusan juta gitu terus selain mahal susah pelajaran harus belajar terus baca buku terus bukunya bisa bertumpuk-tumpuk gitu nah mungkin sempat dibilang juga kalau serem kuliah kedokteran itu nanti harus bedah mayat atau bahkan katanya ada yang bawa pulang mayat gitu demi belajar gitu pokoknya macem-macem gitu denger ceritanya kayak wah gila banget ya kedokteran sakit-sakitunya gitu cuman ya karena udah bingung mau gimana dan sebenarnya belum kepikiran untuk minat lain jadi ya udah sama keluarga sempat digumpulkan dibawa dalam doa terus ya coba dijalankin aja gitu terus udah semakin hari semakin hari lihat semakin yakin gitu kayaknya memang sepertinya minat dalam diri juga makin kuat gitu mau ambil kedokteran nah jadi akhirnya ya memutuskan untuk jadi dokter gitu untuk untuk belajar kedokterannya susah gak sih dok dari dokternya sendiri oh susah sih pasti nah sebenarnya sih kalau di kedokteran itu dia kurang kuliahnya kurang lebih dibagi dua fase satu yang fase preklinik satu lagi fase yang klinik nah kalau misalnya yang fase preklinik itu dia modelnya kayak kuliah-kuliah kebajakan kayak kuliah biasa gitu lah cuma mungkin beda ya sistemnya di kedokteran dengan di bidang-bidang lain tadi kan si Arsia udah sempat sharing ya kalau misalnya di kuliah itu modelnya ada SKS gitu dimana kita pilih-pilih sendiri mau ambil topik apa berapa SKS terus atur jadwal kuliah sendiri nah kalau di kedokteran itu kita pakai sistemnya sistem blok jadi dia sebenarnya kuliahnya sudah terjatwal dan kita ikutin jadwal dari kuliahnya jadi mungkin modelnya kayak kelas dulu yang udah ada dijadwalkan gitu kuliahnya nah itu kalau yang pre-kliniknya kita lebih banyak modelnya kayak kuliah belajar ilmu diskusi-diskusi kasus tapi kasus-kasus yang masih tertulis kita belum ketemu pasien cuma memang yang biasanya sih kalau di tahap ini yang terasa berat itu adaptasi dari kita mulai dari kita selesai sekolah sampai masuk ke kuliah itu terutama ada adaptasi yang cukup besar jadi harus siap mental disini karena kita masuk ke lingkungan baru ketemu dengan orang-orang baru cuman ya disini juga yang menarik karena kita banyak ketemu orang baru banyak teman-teman dari latar belakang dan budaya yang beda-beda jadi kita belajar untuk bersosialisasi untuk belajar untuk blend in lah karena kalau misalnya susah nanti bisa ada yang ngalami culture shock dan itu bisa berat lah buat diri nah biasanya sih kalau di awal-awal yang berasa berat di kuliahnya itu sama untuk adaptasi pelajarannya karena biasanya memang banyak tugas dan banyak materi yang harus dibaca jadi belajar kerja tugas belajar kerja tugas kayak gitu cuman memang di kuliah ini jadi sebenarnya di kedokteran itu gak cuman kuliah aja dia ada organisasi-organisasi juga ada pengembangan minat juga jadi kalian jangan pikir kalau di kedokteran itu terbatas belajar kedokteran dia ada kayak kelas-kelas untuk kayak untuk berfilman atau untuk belajar tentang riset belajar tentang jadi kayak reporter atau watawan itu ada semua juga atau bahkan tentang kelas-kelas musik seni itu juga ada semua jadi kalau memang kalian mungkin kepikiran mau masuk ke dokteran tapi takut nanti hobi saya atau minat saya gak tersalurkan nanti jadi stress jangan sampai khawatir karena ada juga media-media atau kayak organisasi-organisasi untuk menyalurkan minat kalian nah itu sih kalau misalnya yang semasa kuliah preklinik nah kalau untuk yang masa klinik modelnya itu kayak koas jadi belajarnya itu yang lebih kayak praktek kalian langsung di rumah sakit kalian diajarin ikut dokternya untuk ketemu pasien nah biasa disini ya mulai-mulai ada jaga-jaga malam nih nah paling biasanya disini adaptasinya karena learning pace-nya itu dia jauh lebih cepat karena kita belajarnya langsung berdasarkan kasus kasus-kasus pasiennya juga beragam dan biasanya penyesuaian dari waktu tidur karena waktu tidur jadi kurang karena harus jaga malam paling itu sih terutama yang terasa berat kalau pas kuliah rata-rata kuliahnya kayak gitu sih dan setelah lulus pun kalian belum bisa langsung kerja sebagai dokter kalian harus melewati masa internship juga nah internship ini yang biasanya orang bilangnya kayak tugas ke daerah gitu atau keluar daerah nah yang itu internship walaupun sebenarnya kalian bisa pilih sendiri bisa di daerah kalian misalnya di Jakarta atau milih ke daerah-daerah pelosok daerah pulau-pulau terujung itu juga bisa gitu sih dok aku boleh bertanya tadi selain selain belajar tentang ke medicine begitu ada juga kayak beberapa problem lain yang dokter bilang bisa menyalurkan kayak hobinya mereka kayak seni yang jadi kayak reporter ini gitu nah itu class class yang kayak gitu mereka kerjanya kayak gimana dok sampai bisa juga disatuin sama medicine oh biasa sih dia modelnya bukan organisasinya yang untuk nyampung atau dikait-kaitkan semua ke medicine ya misalnya kayak saya waktu SMA itu kan suka biologi sama suka seni jadi pas masuk kuliah kedokteran itu saya ikut organisasi di bidang fotografi dan perfilman nah disana jadi juga mendalami lagi skill kayak belajar desain belajar foto dan biasanya juga belajar-belajar diajarin juga untuk skill-skill ini gitu walaupun emang gak ada kaitan dengan kedokterannya sih tapi untuk menambah dan menyalurkan minat kita juga gitu dan organisasi yang kayak gini juga banyak oke oke oh iya bagi teman-teman yang ada pertanyaan untuk dokter silahkan tulis di komen aja ya Lira ada pertanyaan untuk dokter kalau untuk dokter sendiri waktu dari masuk universitas hingga mengambil belajar dokter itu butuh waktu berapa lama ya kak oh iya itu lupa tadi kalau misalnya di kuliah lain kan bisa beda-beda ya tahunnya ya kalau misalnya kita mau ambil cepat atau kita mau ambil lama kalau di kedokteran sih dengan karena sistemnya blok itu kan sudah diatur semua jadi dia selesainya itu tahunnya sama jadi kalian adanya lulusnya lulus tepat waktu atau mundur nah biasanya itu ini kadang tersesuai dari universitasnya ya kalau di universitas saya dulu sih untuk yang masa pre-kliniknya itu 3,5 tahun atau 7 semester terus untuk yang kliniknya atau masa koas itu 2 tahun jadi 5,5 tahun terus nanti nambah untuk yang program internship itu 1 tahun jadi ya 6,5 tahun jadi dikira-kira jadi dokter 7 tahun lah soalnya biasanya dari kita nggak langsung dapat internship biasanya nunggu dulu jadi selesai pun ada masa kosongnya gitu jadi dikira-kira 7 tahun baru bisa jadi dokter untuk teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan dok dok kan ada 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 pesan nggak mungkin untuk teman-teman yang kelas 12 yang masih bingung dengan nanti mau pilih pesan apa dokter ada pesan dengan teman-teman gimana ya mungkin kalau misalnya bingung saya dulu kan bingung-bingung ya lebih ke coba dalemin ke diri sendiri sih coba refleksi kira-kira bidang-bidang apa gitu yang emang disukai dan mungkin bisa kalau misalnya bikin kayak chart gitu kali ya kayak modelnya kita mungkin urutin gitu kayak ini saya paling suka bidang ini bidang ini saya paling nggak suka bidang ini terus dicari kemungkinannya kalau dari bidang ini apa aja sih kemungkinan fakultasnya atau bidang-bidang yang terkait nah biasanya terus mungkin bisa dikaitin kemungkinan untuk kerjanya bakal kira-kira gimana terus bakal suka atau nggak gitu cuman sih kalau yang saya pikir jangan sampai bener-bener terpaku pada suatu pilihan gitu maunya mau pilihan yang tepat banget gitu supaya harus bener nanti kedepannya jangan sampai salah atau gimana nah sebenarnya itu untuk milih bidang pun ya cuman salah satu tahap dari hidup gitu nanti setelah kita masuk pun mau bidang apapun mau bener-bener serak banget atau rasanya kurang serak yang penting coba dijalanin aja dan enjoy untuk jalaninnya gitu karena ya kita juga nggak tahu bener-bener apakah ini yang pilihan semua yang kita ambil itu yang yang udah pasti yakin banget itu nggak bener-bener yakin sih cuman ya selama dijalanin dengan enjoy dinikmatin prosesnya harusnya kalian tetap bisa mengembangkan diri di bidang itu dan kalian tetap bisa usah memberikan yang terbaik itu sih oke dokter Jantan ada lagi yang mau di-share kepada teman-teman kita kayaknya udah itu aja kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain silahkan sih titip aja di Q&A nanti oke terima kasih ya dok atas sharingnya oke thank you terima kasih ya atas sharingnya nah oke nah teman-teman sekarang kita mau Q&A pertama kami akan baca pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Asya dan dokter Jantan aku duluan ya yang tanya dari kolom kolom komentar untuk kuliah kedokteran itu oh iya untuk dokter Jantan untuk kuliah kedokteran itu semahal apa ya dok lalu semestinya berapa yang biayanya paling mahal terima kasih dokter Jantan oh ganti dulu ya oke nah coba aku yang tanya kalau pertanyaan ini kayaknya untuk dokter Jantan juga bisa untuk Kak Asya juga bisa jawab oke oke kalau aku maunya jurusan yang ini ya Kak kalau aku maunya jurusan yang bisa menolong kita di masa depan dan peluang besar tapi sekarang kita belum mampu gimana ya menurut Kak itu gimana gimana kita ingin jurusan yang mau kalau aku maunya jurusan yang bisa menolong kita di masa depan dan peluang besar tapi sekarang kita belum mampu gimana ya belum mampu contohnya jurusannya terserabat ya ini contoh contoh aku aja gitu ya iya Kak contoh dari kenapa kok kenapa kok aku milihnya aku Tansi awalnya ya awalnya pasti sama kayak dokter Jantan gitu ada gak yakin ya pasti lah itu dan jangan dikira semester awal masuk terus langsung bisa langsung apa ya istilahnya langsung hamper gitu sama pelajarannya enggak juga pasti kan butuh namanya adaptasi karena emang sama buku-bukunya tebel terus juga harus latihan tiap hari dari awal juga belum terlalu yakin banget tapi soalnya kan aku juga ini ya sama sama kayak ini sama kayak dokter tadi kan juga aku tuh punya passion bidang musik juga jadi aku sukanya jadi sempet bimbang gitu awalnya mau pilih jurusan apa gitu ya kenapa kok pilih aku Tansi ya karena ini sih kalau menurut aku ekonomi kan dibutuhkan berguna bisa berguna juga entah kita mau nanti mau kerja jadi apa istilahnya kayak profesional gitu atau mau buka bisnis ya menurut aku kenapa aku pilih ekonomi ya karena ekonomi itu dibutuhkan gitu loh hampir di seluruh bidang jadi ya itu sih alasannya menurut aku gitu jadi kalau kalau pertanyaan gitu ya kalian terserah kalian aja mau milih jurusannya apa terus sesuai minat kalian juga dan yang dan yang ini juga jurusannya itu yang lebih ke kegunaannya buat kegunaannya buat di dunia kerja itu apa kesempatannya banyak apa enggak tapi kalau mau ngambil yang spesifik contohnya apa ya jurusan yang jarang diminati juga enggak apa-apa tapi benar-benar benar-benar spesialis di bidang itu gitu kalau oke oke thank you kak untuk jawabannya iya iya kak ini dokter belum balik ada pertanyaan juga nih untuk kak Arsyia dan untuk dokter Jenatan gimana caranya mention gaya belajar kita waktu di kuliah nanti passion dan gaya belajar memanage gitu memanage gaya belajar waktu kuliah itu ada tips yang gak kak kalau memanage gaya belajar kalau jurusannya ini kalau jurusan modal kayak akutansi itu kan harus ini ya banyak banyak-banyak latihan juga banyak-banyak latihan soal kayak gitu banyak baca jadi penting banget buat ini sih tadi yang seperti aku bilang itu self-directed learning jadi belajarnya itu gak cuma waktu di kelas aja tapi lebih ke belajar sendiri banyak eksplorasi sendiri gitu sama kalau mau ngimbangin sama passion ya gak ada masalah juga jadi sambil belajar akutansi juga aku tetap kayak ikut UKM musik kayak gitu-gitu terus juga bisa ngembangin di ngembangin di misal kita punya kalau aku ya ini punya passion di musik ya aku sampingan ada sampingan kerja di untuk musik juga nyanyi kayak gitu jadi ya gak melulu gak melulu soal akutansi tapi tetap tetap apa ya belajar itu gak cuma di waktu kuliah aja tapi belajar itu bisa dimana aja sih gitu oke terima kasih ya kak untuk jawabannya ya kak jawabannya ya sekarang ada pertanyaan untuk dokter Jonathan ya mau menjawab pertanyaan yang tadi tadi ada yang tanya tentang biaya di kuliah kedokteran ya ya untuk biaya kedokterannya sendiri sih sebenarnya beragam tergantung dari universitasnya universitas negeri atau swasta itu juga lumayan jauh bedanya kalau saya dulu saya kan di UI di universitas negeri nah biayanya sih untuk uang pertama masuknya itu 25 juta terus untuk uang semesterannya itu per semester 7,6 juta dan itu sama terus flat dari pre-klinik sampai ko selesai itu per semesternya 7,6 juta jadi gak ada perbedaan harga per semester sih dan biasanya dia gak ada biaya tambahan macam-macam dari universitasnya sendiri paling cuma kayak biaya kalian kalau mau beli buku atau beli alat-alat kedokteran yang buat kalian sendiri nah kalau di universitas swasta harganya bisa jauh lambung tinggi ada yang mungkin sampai memang kalau yang informasi yang sampai ratusan juta itu ya bener sih tapi di universitas tentu aja yang mungkin tidak saya sebutkan namanya cuman gak semua kayak gitu jadi ada yang murah juga kok ada yang terjangkau juga dan biasanya di universitas juga ada banyak tersedia beasiswa jadi buat kalian kalau yang agak keberatan dengan biayanya bisa minta bantuan beasiswa gitu biasanya untuk keringanannya kalau kan yang seperti orang banyak bilang kalau di kedokteran itu harus beli mayat ya kak atau enggak kak enggak sih jadi sebenarnya bukan kita yang beli sendiri mayatnya jadi kan nanti ada bagian modul namanya anatomi biasanya di anatomi itu memang belajar pakai mayat tapi mayatnya memang sudah disediakan dari kampusnya tapi itu sistem di UI sih ya saya enggak tahu kalau di tempat lain tapi setahu saya memang enggak ada yang beli mayat dan itu juga enggak boleh dibawa pulang jadi memang kita belajar di tempat belajar dengan mayatnya belajar dengan orang-orang itu sudah selesai ya kitanya aja pulang tanpa membawa mayatnya gitu dok ini ada satu lagi nih pertanyaan oke di tengah kondisi pandemik COVID-19 apakah ada penyesal oke enggak bagaimana karena udah memang tugas untuk misalnya dapat ya karena kita di kedokteran juga poin kita juga lebih belajar gitu kira-kira penyakitnya kayak gimana cara menanganinya gimana jadi kita sebenarnya juga liap gitu dan kita juga selain diri kita kita lebih siap untuk diri kita sendiri kita bisa ngingetin orang-orang sekitar kita kayak keluarga atau kerabat-kerabat dekat jadi menurut saya malah dengan adanya pandemi ini bukan jadi kita jadi nyesel gitu aduh jadi dokter jadi kena wabah harus maju nih enggak justru mana kita jadi bisa kasih tahu orang yang benar tuh gini loh yang salah tuh gini apalagi sekarang di Indonesia kan banyak hoax ya jadi banyak informasi sesat nah ini kita sebagai dokter bisa kasih tahu nih kalau ini tuh salah enggak benar gitu jangan ikutin itu sih jadi ya kesimpulannya enggak nyesel sih oke terima kasih ya dok atas jawabannya oke sama-sama makasih juga terima kasih juga untuk kak Arsia iya sama-sama nah thank you ya kak Arsia untuk jawabannya oke itu dulu ya untuk sesi pertamanya kalau teman-teman masih ada pertanyaan lain tenang saja nanti akan ada sesi kedua sekarang kita akan melihat video performance dari teman kita Edward Dari Samarinda dan Daniel dari Jakarta yang akan menantukan Beatbox selamat menyaksikan enjoy the video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sering bahkan. Sampai sekarang pun aku masih penasaran di mana ya kalau aku bisa sekolah di luar negeri? Wah, pas banget nih. Karena guest kita berikut ini akan bicara tentang pengalaman dia sekolah di luar negeri. Aku tahu, Kak Hizkia bukan yang alumi dari SCK Jakarta. Iya, benar Bang. Tapi sayangnya hari ini Kak Hizkia berhalangan. Iya nih, namun tenang saja, namun tenang saja, beberapa hari kemarin kita sudah mewawancarai Kak Hizkia. Nah, sekarang kita lontong bersama yuk. Sama sore, Kak Hizkia, apa kabar Kak? Baik. Sehat-sehat Kak? Sehat. Kak Hizkia, hari ini Kak mau ngapain sih, Kak? Tentang apa? Jadi, saya mau sharing pengalaman saya tentang mendaftar biasi gua. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu deh, Kak. Boleh? Boleh. Silahkan, Kak, untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Hizkia Grankitama Budiman. Saya lulusan dari Asamu Cifra Berkat Cifra Raya tahun 2019 lalu. Saya juga sempat berkuliah di GB, dan sekarang sedang menunggu keberangkatan ke Jepang untuk kuliah dengan Biasiswa Munggu Kagakusyo dari Kedukan Besar Jepang. Selamat, Kak, untuk menurunkan diri, Biasiswa Munggu Kagakusyo. Kak, aku boleh tanya, Kak? Boleh. Seperti apa sih caranya untuk mendapatkan Biasiswa Munggu Kagakusyo? Terus, sebentar Kak, proses. Ada nggak syarat-syarat yang harus peduli atau harus bikin? Seperti apa gitu, Kak? Jadi, waktu dulu, saya menurunkan sekitar bulan Mei, saat menunggu keberulisan dari Asamu Cifra. Mendaftarnya itu melalui website resmi, kita lihat siswanya, bisa dicari di Google, namanya Munggu Kagakusyo. Nah, di situ ada beberapa persyaratan. Karena tahun ini kemungkinan akan berbeda, dikarenakan pandemi dan beberapa perubahan dari kelulusan SMI, seperti UN yang disiadakan. Jadi, mungkin syarat dari saya dan adik-adik sekalian akan berbeda. Tapi, untuk tahun saya, yang paling penting itu adalah nilai UN rata-ratanya di atas 80. Nah, setelah saya mendaftar, saya mengikuti seleksi. Seleksinya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu seleksi oleh pihak kedutaan, dan nanti setelah lulus dari itu akan seleksi di pihak pemerintah Jepangnya sendiri. Nah, untuk yang seleksi di kedutaan ini dibagi menjadi tiga bagian. Itu seleksi dokumen, itu untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang akan dipersiapkan nanti. Lalu seleksi tes tertulis. Ini itu dibagi menjadi empat mata pelajaran, yaitu Matematika, bahasa Inggris, lalu Fisika atau Kimia, dan bahasa Jepang. Nah, untuk yang Fisika atau Kimia, ini nanti akan dipilih salah satu. Tergantung dari jurusan apa yang dipilih. Lalu, setelah itu ada tes wawancara. Waktu tes wawancara ini akan diwawancara, diwawancarai dengan bahasa Inggris, atau bagi yang sudah mahir diwawancari dengan bahasa Jepang. Setelah lulus dari ketiga ini, nanti akan hasil seleksinya akan dikirim ke pemerintah Jepang untuk dibandingkan dengan peserta dari negara lain. Terus kekuah gue tanya, Kak, pilih jurusan apa ya? Saya memilih jurusan teknik elektronik. Kak, untuk persaingannya itu banyak atau dikit, Kak? Terus, itu juga bersamaan dengan di luar Indonesia juga ya, Kak? Untuk jumlah pastinya itu tidak diumumkan oleh pihak kedekaan. Tapi, karena itu memang resmi, bisa diperkirakan yang mengikut serta itu ada ribuan. Dan, iya, memang dijalankan bersama-sama dengan yang dari luar negeri. Keren banget ya. Kalau kak Hiskia bisa begitu, keren banget. Salur. Dari kak Hiskia, ada nggak tips-tips yang mungkin, Kak, mau berikan ke teman-teman kami atau ada-ada kelasnya, Kak, yang bertujuan untuk sekolah di luar atau misalnya di asas sekolah? Ada dua yang paling penting yang udah mau terkaitkan itu. Pertama, untuk belajar lebih dari yang diberikan di sekolah. Karena memang yang diberikan di kurung sekolah sendiri itu tidak cukup untuk lulus dari tes yang diberikan oleh pihak beasiswa. Lalu yang kedua itu adalah jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena memang untuk lulus dari beasiswa luar negeri, kan kita itu harus jauh dari orang tua. Dan mungkin banyak orang bakalan takut. Tapi, untuk kita bisa lebih maju lagi, kita harus bisa melampaui ketakutan kita supaya kita bisa mengimprove diri kita sendiri. Kak, boleh tanya nggak, Kak? Kan kakak akan ke Jepang. Nah, lalu untuk bahasa Jepang itu, apakah ada pelatihan dari pihak Indonesia-nya, pemerintah? Atau kakak otoridak sendiri, Kak? Memang, Nanti, untuk tahun pertama akan diberikan satu tahun sekolah bahasa. Tapi, selain dari itu, saya sudah harus bisa melampaui diri, belajar bahasa Jepang sendiri, dan juga disuplemen oleh waktu SMA saya sempat diberikan pelajaran bahasa Jepang. Boleh nggak, Kak? Satu contoh kalimat dalam bahasa Jepang, Kak? Satu contoh kalimat? Misalkan kayak perkenalkan diri itu dalam bahasa Jepang. Misalkan saya memperkenalkan diri itu, iya, wakasi nona, eh, wakasi nona maywa, izeki agar hati sama budi masyarakat. Joroksi ko na genit, mas. wakasi baru-baru itu. Wih, keren. Keren nggak, keren. Masih ada. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang nggak mungkin mau sharing lagi dengan teman-teman kita? Atau mungkin kelihatan untuk dan aku juga yang sudah sedikit lagi sudah mau kuliah. Pesan dari saya adalah tetap semangat walaupun di tengah kesusahan pandemi seperti ini. Terima kasih, Kak. Thank you so much, Kakak. Pasti sharing ya, Kakak. Semoga sharing ya, Kakak. Semoga menemangati teman-teman kita dan ada-ada kelas lain. Thank you, Kakak. Terima kasih, Kakak. Sekarang kita ngeliat video performance teman-teman kita, Karen, dari SCK Manado. Enjoy the video. Enjoy the video. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Clear, ini sambil dipersiapin videonya. Tuh, makanya. Tadi, what did you get dari Kahiski ya tadi? Video yang kita bikin mau wancar. Oh, udah. Ada videonya. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm always changing, and the clouds are rearranging, part of me will all be in love with you. Wih, keren banget keren! Mane, itu bukan teman kamu yang dari SJK Manado? Iya, dia teman sekelasnya. Dago kan dia nyanyinya. Jogok parah, keren. Itu tadi teman-teman aku juga tuh yang main pianonya, sama yang edit juga teman aku. Wih, tau juga teman-temannya. Nah, Lir, siap nggak nih? Sekarang waktunya special guest kita mau sharing. Aku udah penasaran dari tadi. Siapa sih special guest kita? Dia adalah seorang guru dari NTT, namanya Mr. Frederick. Wah, jauh banget ya dari NTT. Pasti kita menarik banget nih. Kita sapa yuk. Selamat sore, Sir. Selamat sore semuanya. Halo, Sir. Apa kabar, Sir? Baik. Puji Tuhan ya, baik-baik di sini. Hari ini, Mr. akan share tentang apa ya, Sir? Iya, karena sudah bekerja dan pernah bekerja sebelum kuliah dan sudah bekerja juga setelah kuliah. Jadi mungkin akan sharing gimana sih perbedaan sebelum kuliah tapi sudah bekerja dan bekerja setelah kuliah. Dan juga untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, mungkin saya akan kasih beberapa pertanyaan untuk kita sama-sama menjawab. Dan sedikit pembekalan untuk teman-teman nanti di dunia kuliah ataupun ada dari teman-teman yang mau untuk lanjut langsung bekerja. Kenapa harus memilih bekerja? Kenapa harus memilih kuliah? Nah, itu yang harus dijawab dulu. Oke, tapi harus perkenalan dulu ya, nih? Oh iya, silahkan. Kayaknya saya punya powerpoint. Sabar ya. Iya. Oke, ah, mananya dia. Saya sepertinya belum pernah ini. Duh, share-nya nih. Sabar ya. Iya, Pak. Nah, ini bukan nih. Oke. Kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan. Oke, iya. Nah, ini saya ya. Nama lengkap saya Fredrik Bastian Iloboling. Saya lulusan dari UPH Karawaci ya. Nah, sekarang saya ngajarnya di Kubang. Salah satu sekolah di Kota Kubang. Sekarang saya ngajarnya musik. Oh, musik. Saya ngajar musik, tapi nanti kalian lihatlah ceritanya sampai saya ngajar musik. Saya serjana matematika, tapi ngajarnya musik. Oh. Sampai mengajar musik, nanti kita lihat saja ya. Iya. Nah, sebelum mulai, setelah lulus dari SMA, saya SMA Negeri di Kota Kubang. Karena keluarga juga keterbatasan biaya untuk kuliah. Akhirnya saya juga tidak kuliah. Jadi saya kerja. Apa yang bisa saya kerja, saya kerjakan. Dari yang kecil hingga yang besar. Percaya atau tidak percaya, saya ini juga sempat menjadi seorang yang menjual koran di jalan. Jual snack di jalan, ya. Untuk menambah biaya. Sempat saya kerja nabung untuk biaya sekolah saya. Tapi saya mengalami satu kecelakaan kapal, akhirnya uangnya hilang semua. Tapi puji Tuhan, dengan begitu proses yang saya lalui, akhirnya Tuhan membawa saya sampai di UPH. Nah, ada satu kalimat yang saya pegang sampai sekarang. Saya juga bagikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan ini ya. Saya selalu bagikan kalimat ini kepada siapapun itu ya yang saya ketemu. Karena seringkali kita terjebak dalam hal-hal seperti ini. Nah, ini dia. Ini kalimat dari Nick Fujisik. Benar gak sih pengucapannya? Ini saya penggal kalimat yang saya ambil. Ya. Dia bilang kalau dalam hidup kita, nah ini penting ya. Kalian entah mau lanjut kuliah ataupun bekerja, kalian pasti bertemu dengan hal seperti ini. Entah mau lanjut kuliah ataupun bekerja, dalam hidup kalian akan ada di mana hari baik dan juga hari buruk. Tapi kita semua percaya semua hari itu harinya baik. Karena Tuhan yang menciptakan hari tersebut. Nah, tapi hari bad days di sini maksudnya kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi. Tapi kamu harus ingat gitu ya. Kamu akan belajar sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih itu ketika kamu ada di bad days ya. ketika kamu udah ada di masa-masa sulit, nah saat itulah kamu akan berupaya untuk belajar sesuatu yang baru ataupun belajar sesuatu yang lebih. Kamu akan dipacu lebih lagi untuk belajar sesuatu. Ya, kalau kamu ada di zona nyamanya terus, kamu tidak akan berpikir untuk saya mau ngapain, mau belajar apa. Semuanya ada gitu ya. Tapi ketika kamu ada di bad days kamu, kamu harus bersyukur gitu ya. Karena itulah saatnya Tuhan izinkan kamu untuk ada di mana kamu akan belajar ya. Saya ada sekarang ini karena banyak sekali bad days yang saya lalui. Banyak orang yang bertanya gitu ya. Apakah bisa seperti ini, bisa ngobrol, bisa tetap bertahan seperti ini walaupun jauh dari keluarga. Saya bilang, ya ini tidak lepas daripada izinnya Tuhan ketika saya ada di dalam hari-hari yang sangat sulit. Orang tua saya di NDT dan saya kuliahnya di Jakarta ya, di Karawasi. Selama beberapa tahun. Itu sangat sulit. Dan banyak hal ya mungkin menurut saya, awalnya saya tidak terima ya. Tapi semakin saya belajar, semakin saya belajar. Dan ketika masa sulit itulah, kita belajar lebih lagi. Ya misalnya gimana ya. Nah, misalnya sekarang aja. Masa sulit kita yaitu Covid-19 ya. Virus Corona ini. Dengan adanya virus Corona ini, kalian bisa lihat ya. Orang belajar, akan lebih banyak belajar untuk bagaimana menjaga kesehatan tubuhnya. Kalau tidak ada ini. Nah ini salah satu contoh saja ya. Kita melihat bagaimana kita belajar dalam bad days ya. Ketika kita ada dalam situasi yang sulit. Orang akan belajar bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mencuci tangan yang benar. Banyak orang akan berbunuh-bunuh untuk terus belajar. Nah itu hal yang kita tidak sadari. Karena kita akan semakin belajar ketika kita ada di suatu situasi yang sulit. Beda kalau kita ada di situasi yang nyaman gitu. Kalau belum ada Corona entah mau polusi udara ataupun kita cuek aja gitu tentang masker. Itu salah satu contohnya ya. Banyak juga hal yang lain. Nah ini yang saya mau supaya teman-teman pegang gitu ya. Kemana pun kalian berada. Ingatlah ini gitu ya. Entah kalian mau kuliah ataupun mau langsung kerja. Karena kalian akan pasti menghadapi hal-hal tersebut. Banyak siswa, banyak mahasiswa yang akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ya ketika kamu dikasih bad days, kamu punya pilihan. Kamu akan menghadapinya atau kamu memilih mundur gitu ya. Tapi saya mendorong kita semua untuk hadapi bad days. Karena di dalam bad days kamu akan belajar banyak hal. Setelah ini coba kalian luangkan ya sekitar satu atau dua menit aja lah gitu kan. Kalian berpikir bagaimana Tuhan memimpin kalian. Dari sejak kalian mengerti hingga saat ini gitu. Itu yang akan menolong kalian untuk melihat bad days itu. Sebagai good days nya juga gitu ya. Jadi ini saya harap kalian bisa pegang. Dari entah mau kuliah ataupun yang masih sekolah. Ataupun yang mau langsung kerja. Kalian pasti akan hadapi ini. Oke, saya akan cerita sedikit bagaimana saya bisa sampai di UPH. Saya di UPH beasiswa ya teman-teman. Saya mendapat beasiswa sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru. Saya mendapat beasiswanya matematika gitu ya. Saya tinggalnya juga di Karawaci, di Asrama. Dan kalau seperti Arsia tadi, ya SKS itu ditentukan ya. Kalau kami juga, SKS tadi kalau kata Arsia dipilih. Kita sendiri yang pilih kan. Tapi kalau kami di sana sudah ditentukan juga. Dan banyak hal yang kami lakukan di sana gitu. Tidak hanya sekedar belajar tapi istilahnya seperti ini. Ketika kamu berjalan dengan mobil atau motor atau jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Pastinya dalam perjalanan itu ketika kamu rasa haus, capek, kamu butuh rest, kamu butuh makanan, snack untuk minum. Nah itu yang menjadi apa ya. Jadi ketika kita ada di dalam satu perkuliahan. Kita punya fokusnya itu tujuan akhirnya apa gitu. Ya ketika saya ada di misalnya saya ada di UPH. Tujuan akhirnya saya apa gitu. Ya tujuan akhirnya saya lurus dan menjadi seorang guru. Tapi ketika di UPH kami juga diberikan kesempatan untuk performance. Misalnya saya main sepak bola juga, bermusik juga. Tapi saya harus tetap ingat tujuan akhir saya itu apa. Sepak bola dan musik itu mungkin hanya sebagai support system saya saja. Sebagai bekal ataupun ya snack yang saya harus makan untuk melentukan perjalanan saya. Nah saya juga bersyukur di UPH kita punya program mentoring. Tapi sebenarnya saya minta teman-teman untuk jangan hanya tunggu program dari universitas. Ataupun tempat teman-teman bekerja. Dimanapun tetap bisa di proses mentoring itu bisa tetap berjalan. Saya sampai sekarang bekerja pun saya tetap mencari orang yang bisa saya percaya. Dan kami bisa belajar bersama-sama gitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab bersama-sama ya. Saya minta nanti teman-teman pikirkan pertanyaan ini. Ketika mau lanjut kuliah ataupun mau bekerja. Ya karena ini perkara serius. Banyak orang yang pertengahannya merasa gagal gitu ya. Merasa gagal kenapa saya harus memiliki jurusan seperti ini. Ada yang pilih jurusan ya alasannya bermacam-macam. Karena tuntutan orang tua. Karena mungkin temannya kuliahnya di jurusan tersebut. Ataupun pacarnya di jurusan tersebut. Ataupun banyak hal ya. Ada banyak hal yang menjadi alasan kenapa kita membeli kuliah atau bekerja. Bahkan kuliah pun universitasnya apa, jurusannya apa. Itu banyak hal yang menentukan ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menolong ya. Nah ini foto saya ini ketika hari di mana saya menyelesaikan skripsi saya. Kami di, saya waktu penelitian, saya penelitiannya di Manado. Ya kalau ada yang. Oh di Manado. Ya saya penelitiannya di Manado. Saya di, kalau boleh saya sebutkan sekolahnya. Sekolah Gigan Harapan Holland Village ya. Mungkin ada yang. Ya saya penelitiannya di sana. Nah setelah itu saya. Ini hari terakhir saya. Kumpul skripsi saya. Yang saya ada pegang itu. Nah yang saya mau sampaikan beberapa pertanyaan. Ini ada tiga pertanyaan. Mungkin bisa banyak. Nah di pertanyaan ketiga ini ada soft skill. Tadi yang seperti disampaikan Arsia itu sangat penting ya. Teman-teman untuk bisa dimengerti. Oke. Sebelumnya kalau saya ngomongnya kecepatan. Atau mungkin waktunya sudah lewat. Boleh diingatkan ya. Ya Mister. Oke. Nah ini yang pertama. Apa profesi yang ingin kamu hidupi di masa yang akan datang? Nah banyak orang itu. Memikirkan dia mau kuliah apa. Dia mau kerja apa. Itu setelah udah mau selesai ujian. Ujian nasional ya. Atau sudah selesai mau lulus. Tapi sebaiknya. Mungkin bagi yang sudah kelas 3. Pas 12 ya it's okay. Tapi ini juga untuk teman-teman yang mungkin belum. Belum selesai di SMA. Bisa memikirkan dari awal gitu. Profesi apa yang. Oke sorry ini type ya. Ini artinya apa. Apa profesi yang ingin kamu hidupi di masa yang akan datang? Nah kamu harus memikirkan itu terlebih dahulu. Sebenarnya kamu ini mau. Saya ini sih mau jadi apa gitu. Di masa yang akan datang. Saya mau jadi orang seperti apa. Ya. Nah yang kedua kamu juga harus bertanya gitu. Sebenarnya profesi yang kamu inginkan itu. Apa dampaknya sih begitu ya. Bagi masyarakat. Bagi lingkungan dan bagi bangsa. Ya saya disini tidak tulis bagi diri sendiri ya. Karena kebanyakan orang memikirkan itu bagi diri sendiri. Ya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri ya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan begitu banyak orang. Lingkungan yang berbeda-beda. Kita hidup juga di bangsa dan lingkungan yang. Ya. Budaya aja juga berbeda ya. Jadi. Bisa dipikirkan profesi yang kalian mau ambil itu. Itu dampaknya apa gitu. Bagi masyarakat. Bagi lingkungan. Bagi bangsa gitu. Atau jangan-jangan profesi yang kamu miliki itu cuma sekedar. Nah sudah saya senang seperti ini. Saya suka musik. Ya sudah saya pilih musik gitu. Nah sebenarnya perkaranya tidak sampai sekecil itu ya. Lebih besar daripada itu. Karena kamu akan ada di lingkungan. Misalnya tadi dokter jenatan dia kan seorang dokter nih. Nah dia juga harus memikirkan. Awalnya kan dia pilih dokter karena dia melihat pentingnya peran seorang dokter itu dalam lingkungan. Dalam masyarakat. Nah itu salah satu poin yang sangat baik. Jadi untuk memikirkan peran profesi kita itu dalam lingkungan itu seperti apa gitu. Apakah kita akan menjadi berkat yang ini atau perannya itu tidak ada gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat ada banyak profesi di zaman sekarang ini yang dahulunya itu tidak ada. Banyak ya teman-teman pasti tahu. Nah itu pertanyaannya kedua ya. Gimana kita memikirkan profesi yang kita mau ambil itu. Nah yang ketiga. Keterampilan ya. Misalnya gini. Keterampilan-ketampilan ya soft skill dan juga sikap atau karakter yang kalian butuhkan untuk profesi tersebut. Ya mungkin ini sedikit berat. Tapi ya kita harus memikirkan hal tersebut. Ya saya cuma kasih tiga mungkin ada lebih banyak teman-teman segali sendiri. Tapi ini bekal ya. Kita harus mengerti betul kenapa kita mau jadi ambil profesi ini. Keterampilan kita apa. Nah jangan sampai kita terjebak. Oh profesi ini permintaan dari orang tua saya gitu. Permintaan dari keluarga saya. Karena keluarga saya sudah banyak yang profesi ini ya saya juga mau seperti ini. Atau alasan-alasan hal sepele yang lainnya gitu ya. Misalnya pacar saya. Ada yang banyak yang mengatakan pacar saya disini jadi saya juga disini. Ya tapi itu kan cuma pacar ya. Belum jadi istrimu ya atau suamimu. Jadi kamu jangan memikirkan hal remitnya untuk pilihan kamu di profesi mendatangnya. Karena pilihan kamu waktu memulai perkuliahan itu akan menentukan kedepannya seperti apa. Itu ya. Nah itu untuk kuatnya. Nah sekarang why nya nih gini ya. Nah setelah kamu tahu itu kenapa kamu memilih profesi tersebut. Seperti juga tadi ya. Kamu juga lihat adakah minat atau bakat atau talenta yang kamu miliki. Ya sebagai pertimbangan kamu. Ya saya mau jurusan musik. Ya kamu bisa main musik atau tidak. Kamu bisa nyanyi atau tidak. Atau saya mau jurusan musik karena saya kepingin aja jadi jurusan musik. Nah itu perlu dipikirkan lagi. Nah yang terpenting itu nomor tiga ini ya. Ini penting sekali. Adakah momen pribadi kamu bergumul. Kebanyakan itu orang terlalu banyak itu nanyanya kepada manusia gitu. Tapi jarang nanyanya kepada Tuhan. Kenapa kita perlu tanya kepada Tuhan ya. Nah ini saya kasih satu ilustrasi gini ya. Ketika kamu berangkat atau pergi ke suatu tempat yang belum kamu ketahui ya. Belum kamu ketahui tempatnya itu seperti apa. Hal yang kamu lakukan pastinya kamu mencari tahu dulu. Bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah kesana. Atau membaca website tentang tempat tersebut. Nah sama halnya juga dengan ini ya. Masa depanmu itu kamu harus bertanya kepada siapa gitu. Kalau kamu bertanya sebatas kepada manusia. Apakah manusia itu dia bisa ada di masa depanmu. Nah itu impossible ya. Tidak mungkin. Karena manusia cuma hidup hari ini ya. Kalau dia nanti kalau udah besok. Ya dia cuma ada di besok. Dia cuma ada di saat ini. Dia nggak bisa ada di saat ini dan juga kemarin dan juga masa yang akan datang. Dia nggak bisa. Yang cuma bisa yaitu Allah. Tuhan yang bisa. Jadi perlu bagi kita untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan saya mau kayak gini. Ya. Jadi itu juga hal yang penting. Maaf Mister memotong presentasinya. Maaf Mister memotong presentasinya. Maaf. Ya ya ya. Surah Hati. Surah. Ini mau langsung. Bu ya Sir. Gak apa-apa. Ya Sir. Ya. Halo. Sir. Waktu udah habis. Kita mau lanjut dulu ya Sir. Oh ya ya. 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 Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya Sir. Rodri. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Tadi sharenya быстро berada ke arah. Sayangnya waktunya sudah mau habis. Jadi kita harus lewat dulu. Tapi. Tadi. I learned a lot. And thank you ya Sir. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang kita masuk ke Q&A part 2. Ya. Ini kita ada pertanyaan untuk Mr. Sir, ini ada pertanyaannya Bagaimana cara Mr. Frederick untuk bisa mempertahankan semangat dan keinginan untuk kuliah Setelah mengetahui situasi, kondisi, dan dana belum memungkinkan untuk kuliah Oke, pertanyaannya yang sangat bagus ya Itu cocok sekali dengan saya, karena jujur waktu mau kuliah saya tidak punya dana sama sekali Tidak ada dana sama sekali Tapi, ya, kembali lagi, tadi poin tiga yang saya sampaikan Ya, saya berdoa kepada Tuhan Karena hidup kita itu ada yang ngatur Jadi, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya, keadaan keluarga saya seperti ini Ya, keluarga saya, bapak mama saya tani Bertani, dan saya tidak punya biaya sama sekali untuk kuliah Waktu itu saya ada di Perkantas, ya, sampai sekarang saya masih di Perkantas Saya orang Perkantas Dan, waktu itu sebagai siswa Ya, saya cuma berdoa saja gitu Kalau Tuhan ujinkan saya kuliah, pasti saya kuliah Jadi, saya daftar di UPH itu, pendaftarannya sudah tutup Ya, sebenarnya saya itu tidak diterima awalnya Karena pendaftarannya sudah tutup Dan, saya juga berdoa ya Kalau Tuhan izinkan, pasti ada formulirnya Akhirnya saya dapat Dan, karena melihat kondisi keluarga saya Saya sampaikan kepada orang tua, kalau saya akan berusaha untuk mencari beasiswa Karena, saya juga punya adik Yang Harus sekolah Tapi, kami itu Ya, kalau kakak saya Saya sekolah, kakak saya harus berhenti sekolah dulu Adik saya harus berhenti sekolah dulu Nah, itu Nanti setelah saya sekolah, nanti saya berhenti Baru, adik saya lanjut lagi gitu Makanya, saya juga banyak Harus berada di luar Karena, kondisi ekonomi Tapi, ya sampai sekarang saya bersyukur Karena, masa-masa sulit itu seperti yang tadi saya bilang Masa-masa sulit itu yang membentuk banyak hal dalam kehidupan kita Enggak perlu takut ya Tidak perlu takut yang berlebihan Ya Kalau, kamu sampai takut Ngomonglah sama Tuhan Itu satu-satunya jarak ya Tidak ada cara lain Sampai karena kepada Tuhan, keluhanmu Dan, memang di masa seperti ini Banyak juga kebimbangan gitu ya Bukan hanya kalian yang mau kuliah yang bimbang Kami yang kerja pun bimbang gitu ya Karena banyak tempat kerja pun harus dihentikan gitu Tapi, tanyalah kepada Tuhan Pasti ada jalan terbaik daripada Tuhan Terima kasih banyak ya, Sir Atas jawabannya Terima kasih, Mr. Untuk teman-teman yang lain Mohon maaf ya Karena, tanya-tanya tidak bisa semua Tidak bisa semua kami bacakan Karena, Sir, hambat akan waktunya Oke, thank you Terima kasih, teman-teman Atas pertanyaan-pertanyaannya Sebelum kita akhiri talk show kita hari ini Kita mau nonton dulu nih Video performance dance Dari teman-teman kita Vanessa dan Sunny dari Surabaya Enjoy the video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wah, keren banget nih tadi Dance-in mereka Lir Kamu bukan yang bisa genetis juga ya? Bisa Tapi, kalau aku Spesialisnya tradisional Bukan yang modern Asik Spesialis ya Wah Tapi, keren banget sih Kamu masih bisa dance Apalagi dance tradisional ya Iya Kalau kamu bisa nggak, Nek? Sama sekali nggak Btw nih Sekarang udah jam berapa sih? Hmm Wow Aduh Udah jam begini ya? Ya Saatnya berpisah ya, Lir? Iya nih Tapi jangan sedih dong Kan kita sudah dapat banyak hal Untuk kehidupan kita After high school Iya Banyak banget Kayak Coba ya Aku review lagi Dikit Dari ke Arsia Tadi aku dapat Soft skills yang kita perlu Nanti untuk kuliah Public speaking Creativity Critical thinking Banyak banget kan itu Aku pasti akan Use it later on Iya Kalau kamu, Nek, gimana? Ada yang kamu belajar Nggak dari gesehat kita? Kalau aku Dari dokter Jonathan itu Untuk Melatih passion kita Jadi kita harus Berpikir sendiri Refleksi Kita tuh sukanya apa sih? Gitu Dari yang Kita bisa Nyusun Dari Apa yang kita sukai Hingga Apa yang kita nggak sukai Nah dari itu Kita bisa memilih Kita Kedepannya kita mau jadi apa sih? Gitu Aku tuh Aku juga Kiski ya Aku dapat Kalau kita harus Keluar dari zona nyaman kita Karena There's a lot of things out there That Yang kita belum pernah coba Dan kita nggak tahu Kalau misalnya kita coba ini Kita bisa dapat sesuatu Jadi kita harus Keluar dari zona nyaman And Take every opportunity That is out there Iya Nah Dari Mr. Pedrick itu Sebenarnya Banyak banget Pelajaran yang kita bisa dapat Iya Banyak-banyak banget Dari yang Kita itu harus Terus tetap berusaha Mensyukuri apa yang ada Iya benar Walaupun kita Rasa berkekurangan Terus tetap berusaha Meminta pertolongan pada Tuhan Iya Mencari segala hal Dari mulai Pekerjaan Pekerjaan yang kecil Hingga pekerjaan yang besar Hingga kita dapat Buah Ya Nah kita Kita juga Mau berterima kasih lagi ya Ke guest-guestnya kita Kak Arsia Dr. Jonathan Kak Arsia juga Dan Mr. Pedrick Thank you so much ya semua Kita juga berharap Untuk teman-teman kita Yang sudah menonton Mendapat banyak Hal yang berguna Dari guest-guest kita hari ini Iya benar sekali Nah untuk teman-teman Yang sudah di kelas 12 Jangan sedih Walaupun kita akan berpisah Tapi ingatlah Akan ada sesuatu Yang selalu bersama-sama Apa itu Ney? Persahabatan yang abadi Zek Nah Sekian dulu Perjumpaan kita hari ini Sampai ketemu lagi semua Anjang singgul Bye-bye guys Sehat-sehat selalu ya Oke teman-teman Yuk kita buka videonya Kita foto bersama ya Terima kasih Nane Terima kasih Lira Terima kasih Pak Fredrik Terima kasih Arsia Dr. Jonathan Kita foto dulu ya Pak Fajar atau Pak Diki Tolong bantu Pak Diki Sudah ready Pak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Oke Oke Ya Dr. Jonathan Arsia Pak Fredrik Terima kasih banyak Untuk sharingnya Yang sangat menginspirasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih